Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Masih tetap di agenda eduku Oke pada kesempatan kali ini Nanti kita akan bahas bersama bagaimana Cara dalam pengajuan protokol etik penelitian Dimana kita ketahui bersama Proses setelah kita Selesai sidang proposal Yaitu pengajuan etik Dimana Etika penelitian itu sendiri adalah Merupakan sebuah persoalan Moral atau nilai norma Yang harus digunakan Sebagai pedoman dan sekaligus nilai-nilai Luhur berkaitan dengan Baik atau buruknya atau Benar atau salahnya Berkaitan dengan ini yaitu di bidang Kesehatan maka ini berkaitan Dengan norma moralitas komunitas peneliti Di dalam bidang kesehatan Nah setelah Nanti kita pengajuan etik maka Nanti akan ada pernyataan Atau keterangan layak etik Dengan standar WHO Tahun 2011 Yaitu ada 7 poin Nah bagaimana caranya Mari kita simak bersama Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan Ketika ingin melakukan pengajuan Protokol etik yaitu Mempersiapkan beberapa file Yang akan kita upload Kemudian kita menuju Ke bagian laman Ini adalah halaman untuk pengabutan Protokol etik Dimana disini Terdapat 3 bagian Yaitu bagian peneliti Bagian login Dan bagian protokol Dimana kalau kita belum mempunyai Akun maka kita klik Di bagian peneliti Namun apabila kita sudah mempunyai Akun maka kita klik Di bagian login Karena kita belum punya akun Jadi kita klik di bagian peneliti Nah akan seperti ini Tampilan Ketika kita klik di bagian peneliti Nah disini Ada beberapa peneliti sebelumnya Yang sudah mengajukan Kemudian Karena kita belum punya akun Jadi kita klik di bagian Pendaftaran peneliti Nah akan seperti ini tampilannya Maka teman-teman tinggal isikan Data pribadi Ini disini terdapat Berapa bagian Seperti nama NIK Alamat Provinsi Kota atau kabupaten KEPK Nomor telepon Dan email Ini diisikan Sesuai data pribadi Teman-teman Kemudian nanti kita bisa klik Di bagian daftar Nah Pastikan Untuk pengisian ini adalah Sesuai Atau benar Karena ini akan menyangkut Ke data pribadi Yang akan jadi Disurakan Nah selanjutnya Ketika kita sudah Klik di bagian peneliti Nanti kita akan Menuju ke bagian login Karena kita sudah Mempunyai akun Jadi nanti kita Login sesuai username Dan password Yang kita dapatkan Via Email Atau via whatsapp Biasanya Melalui whatsapp Nah Disini Nanti Nah Ini kita akan mendapatkan File seperti ini Kita akan mendapatkan File seperti ini Dan kita masukkan Username Dan password Nanti di bagian sini Nah kita klikkan saja Sesuai username ini Di mana ini adalah Username kita Untuk login di bagian sim Dalam pengajuan protokol Etika penelitian Etika penelitian Pastikan username dan password Ini tidak salah Dan apabila Untuk menjaga privasi Nanti teman-teman bisa Mengganti password Setelah melakukan login Jangan lupa juga Jangan lupa juga di bagian peneliti Nanti kita klik Di bagian peneliti Selanjutnya kita klik di bagian Blockchain Baik jadi ini adalah Tampilan untuk dashboard Di bagian KEPK Stikers Muhammadiyah Gombong Atau sekarang sudah Universitas Muhammadiyah Gombong Dimana ini Tadi sudah Ada data pribadi Yang kita upload tadi Sudah otomatis Ter input disini Tentang data pribadi Dan hal yang pertama Harus kita lakukan Ketika sudah Di bagian ini Yaitu Kita klik di bagian Pengajuan Nah Di bagian pengajuan ini Karena ini data sebelumnya Dari penelitian saya Jadi Kita klik Untuk di bagian Yang tambah Karena kita akan Membuat pengajuan Protokol etik Yang Baru Nah disini Jadi bagi ada Seperti ini Tampilannya Kemudian Nanti kita Klikkan Dari mulai Paling atas Dari judul Protokol Jadi Jenis penelitian ini Kita pilih Apakah observasional Atau intervensi Disini Terus bagiannya Dari internal Jenisnya Lembaganya Dari pendidikan Status pengusulnya Apakah dari mahasiswa Atau dari dosen Terus Setelah Pendidikannya Apakah dari diploma S1 S2 Atau S3 Kita pilih saja Sesuai dengan Jabatan Sesuai dengan Pendidikan kita Nah disini Ada judul Dimana ini adalah Judul penelitian kita Yang akan kita ajukan Di protokol etik Kemudian Untuk di bagian title Ini adalah Judul Dengan in english Kemudian nanti Peneliti anggota Ini adalah Nama gelar Untuk Pembimbing kita Atau Iya Pembimbing kita Terus nanti Telepon Tinggal diisikan saja Emailnya Tinggal diisikan saja Email dari Pembimbing Ya tentunya Itu Karena ini Belum tahu Jadi saya isikan Email saya Terus nanti Komunikasi yang Diinginkan Ini bisa di klik Pengennya Via email Atau via Whatsapp Nah disini Kemudian nanti Sumbernya Apakah Ada sponsor Atau tidak Nah di bagian Dana ini Pastikan teman-teman Menuliskan digitnya Tanpa Menggunakan Titik pemisah Atau spasi Nah ini apakah Penelitian juga Apakah kerjasama Atau bukan kerjasama Tempat penelitian Jangan lupa Dituliskan Waktunya Juga Di Isikan Sesuai ketentuan Dan pastikan Teman-teman juga Mengisi ini Apakah penelitian ini Multicenter Tidak Terus nomor surat Bisa diisikan juga Tanggal surat Dan File surat Pengantar Ini teman-teman Juga bisa Diisikan Di bagian sini Harus terisi Dengan Sempurna Untuk di bagian File surat Pengantar Jangan lupa Kita diisikan juga Kita buka File Yang sudah Kita siapkan Tadi Nah kita klik Disini Kita klik Di bagian Halaman pengesahan Atau surat-surat Atau bisa juga Diisi dengan KTM Kartu tanda mahasiswa Kemudian Kalau sudah Kita klik Di bagian Simpan Pastikan Data disini Sudah ter Input dengan Benar Baik Hal yang selanjutnya Harus teman-teman Lakukan Ketika sudah Beres di bagian Pengajuan Yaitu Teman-teman Akan melanjutkan Ke bagian Protokol Namun Protokol ini Belum bisa diisi Ketika pengajuan Belum terverified Dimana ada Beberapa bagian Salah satunya Adalah di bagian Pendaftaran Dan bagian Pembayaran Kalau mahasiswa Internal Itu pembayarannya Hanya cukup Dilakukan dengan Kartu tanda Mahasiswa Atau mengupload Di bagian Kartu tanda mahasiswa Namun apabila Dari eksternal Itu ada Beberapa Biaya Yang harus Dilakukan Nah ketika Kita sudah Ter-checklist Atau sudah memenuhi syarat Maka kita Bisa klik Di bagian Protokol Nah Karena ini sudah Data lama Jadi kita klik Di bagian Tambah Oke Akan seperti ini Tampilan untuk Pengajuan protokol Ada beberapa Poin Dari poin A Sampai Z Kemudian nanti Dilanjutkan Untuk poin AA BB CC Dan nanti Ada Unggah juga Halaman Pengesahan Pastikan Yang pertama Dilakukan adalah Klik Nomor protokol Nah disini Nanti Apabila Pengajuan Sudah Di ACC Maka nanti Akan otomatis Ada penelitian kita Nanti di bagian A B Dan C Di bagian C ini Adalah di bagian Ringkasan Dimana ringkasan ini Nanti Kita bisa Uploadkan Sesuai Pengerjaan kita Di bagian Etika Penelitian Nah makanya Ini sebelum kita upload Pastikan terlebih dahulu Kita sudah Mengerjakan Untuk pengajuan Etik penelitian Nah disini Sudah seperti nama saya Dari penelitian Agung Prayoga Nah kita buka Terlebih dahulu Ini Berisi pengerjaan Untuk pengajuan Etik Kalau dulu mungkin Lebih Mudah Karena kita tinggal Mengupload Via Email Namun sekarang Kita harus Mengupload Nah disini Di bagian ringkasan Kita sama saja Kita tinggal Copy Pastikan saja Dimana Nah disini Di ringkasan Kita tinggal Copy Disini Terus dipindahkan Ke bagian sini Kemudian Di bagian tuliskan Mengapa penelitian Ini harus dilakukan Sama Langkah Yang sama Kita ulang lagi Ini berarti Di nomor yang kedua Kita Kopikan Kemudian kita Pindahkan Ke bagian sini Nah Proses itu Kita ulang Dari Poin A B C D E F G H I J Sampai ke Poin Z Dan ke Poin A A Dimana Nanti Poin A A itu bagian terakhir B B itu di bagian Daftar Pustaka Nah Setelah ini Berarti kita tinggal Kopikan saja Di bagian Daftar Pustaka Kemudian Nanti kita Pindahkan Ke bagian Pengajuan Protokol Nah Setelah itu Nanti kita Di bagian CC itu Ada Beberapa Lampiran Nah Ini kita kembali lagi Ke bagian File yang sudah Kita siapkan Nanti ada CV Dari peneliti CV pembimbing Surat-surat penelitian Halaman pengesahan Lembar Kuisyoner Dan Inform Konsen Nanti juga ada Inform Konsen Nah Kita tinggal Pindahkan saja Kita tinggal Uploadkan saja File ini Ke bagian Pengajuan protokol Nah Pastikan File ini adalah Berbentuk PDF Karena Nanti apabila Tidak Nanti akan Tidak terdetect Nanti akan Terdetect book Nah Nanti tidak bisa Terbaca Oleh sistemnya Nah Jadi kita tinggal Lakukan saja Sesuai dengan Bagiannya Makanya Teman-teman harus Mempersiapkan Berapa file Agar Pengisian atau Pengajuan protokol ini Lebih mudah Dan lebih cepat Dilaksanakan Nah Di bagian terakhir Ada inform Konsen Nah Jadi untuk Berapa file ini Teman-teman Nanti mungkin Bisa Via Email Secara Pribadi saja Untuk Langkah Pengisian Atau contoh-contoh File dalam Pengajuan protokol ini Nah Terakhir Di bagian Halaman Pengesahan Kita klikkan saja Ini adalah Langkah terakhir Dalam pengajuan Kira-kira butuh Sekitar 10-15 menit Dalam pengisian Kemudian kita Klik di bagian Simpan Nah Setelah kita Simpan Maka Pengajuan Protokol etik Sudah selesai Dimana Proses ini Nanti juga Butuh Sekitar 2-3 hari Untuk Mendapatkan Verified Apakah Nanti ada Revisi Ataupun Mungkin Nanti langsung Dinyatakan Lolos etik Nah Langkah Terakhir Dalam Proses Pengajuan Protokol etik Yaitu Pengisian Di bagian Self Assessment Dimana Ini juga Bagian yang Sangat penting Dan harus Diisi Karena Disini Juga Nanti Ada Proses Peninjauannya Dimana Disini Kita tinggal Klikkan Saja Seperti Mengisi Kuisyoner Tinggal Mengisi Pastikan Semua Jawabannya Adalah Ya Dan Di bagian Justifikasi Nanti Kita Klikkan Bagian Atau Tuliskan Selesai Nah Disini Untuk Berapa Bagiannya Adalah Sesuai 7 Komponen Di Etika Penelitian Jadi Kita tinggal Isikan Saja Di bagian Terus Nanti Di bagian Terakhir Di Justifikasi Nanti Kita tinggal Nah Disini Nanti Akan Sama Ada Tanggal Pengajuannya Tanggal Berapa Waktu Mulainya Tanggal Berapa Nanti Disini Ada Juga Verified Untuk Dinyatakan Orles Atau Belum Selanjutnya Adalah Ketika Kita Sudah Melakukan Pengajuan Pengajuan Protokol Self Assessment Langkah Yang Saja Untuk Kita Mengetahui Apakah Dinyatakan Orles Atau Belum Yaitu Melalui Revisi Protokol Dan Hasil Telah A Dimana Di Bagian Revisi Protokol Itu Nanti Ada Pemberitahuan Apakah Pengajuan Kita Terdapat Revisi Atau Tidak Dan Di Bagian Telah A Ini Nanti Akan Meninjau Perkembangan Dari Pengajuan Protokol Ini Apakah Sudah Dinyatakan Lolos Sebelumnya Sudah Dinyatakan Ditanda Tangani Atau Dinyatakan Lolos Etik Nanti Apabila Sudah Lolos Nanti Akan Ada Gambar Seperti Ini Kemudian Nanti Bisa Klik Di Bagian Lihat Detail Nanti Secara Langsung File Akan Terdownload Untuk PDF Untuk Surat Penyataan Lolos Etik Oke Demikian Dari Saya Dua Eta Sebuah Langkah Ini Akan Terlihat Mudah Ketika Teman Teman Mengetahui Untuk Semua Proses Yang Sudah Dijalankan Sekian Terima 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 Terima